hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Cuma Metal untuk sobat semua oke untuk kesempatan kali ini jadi saya mau bincang-bincang sedikit tentang pelet ya intinya bagaimana cara membelikan pelet kepada ikan cupang kita supaya ikan cupang kita itu sehat airnya juga bagus enggak rusak gitu jadi memang untuk pakan buatan ke pelet ada kelemahannya ya kelemahannya itu kalau misalnya ikan cupang itu enggak makan peletnya kebanyakan ikan kita ngasihnya ya kemudian pelet itu jatuh ke dasar kemudian itu yang bisa membuat kualitas air itu jadi jelet karena bisa bikin apa ya penumpukan amoniak di dalam air bisa juga itu peletnya jadi jamur jadi penyebab penyakit juga buat ikan cupang jadi teman-teman kita akan coba kasihin pelet nih ke ikannya sambil saya jelasin ya bagaimana cara pemberian pelet yang baik ya supaya ikan cupangnya sehat airnya juga sehat Oke untuk ikan-ikan saya disini ini udah biasa ya saya kasih pelet jadi udah memang terbiasa dari kecil saya biasakan untuk pemberian pelet juga sebenarnya jangan terlalu banyak sih bisa diberikan sampai perut ikan gendut tetapi kita memperhatikan tentang kesehatan airnya biar pelet itu enggak enggak terbuang ya karena ikan itu enggak bisa langsung sekali makan banyak ya enggak semuanya ada yang kayak gitu tapi enggak semuanya seperti itu jadi kita ambil aman aja untuk pemberian pelet Oke ini peletnya ya Hai pelet biasanya saya berikan dua kali satu hari tetapi dalam sekali pemberian itu bisa dua kali jadi saya kasih dengan takaran yang kira-kira bisa langsung habis gitu jangan ada sisanya banyak kan juga kita berikan semuanya sesuaikan takaran porsinya jangan terlalu banyak Oh ya ini saya pakai pelet PF500 ya atau ada yang bilangnya pelet buat ikan lele ini bisa sampai 41 persen Alhamdulillah ya eh bagus-bagus aja sih untuk ikan jumang saya jadi ini ukuran yang 500 mikron ya PF500 dan ini sebenarnya saya pakai kira-kira aja nih kemarin ada sempat nanya tuh Bang berapa-berapa biji Bang ya kalau ditanya biji sih berapa ya mungkin sekitar 15 biji ya peletnya itu untuk satu kali pemberian pemberian pertama ya karena biasanya saya berikan dua kali karena pengalaman saya kalau kita memberikannya seperti porsinya kayak gini nih sehari-hari dua kali ya itu masih kurang kita bisa makin gencet perkembangannya dengan pemberian kali makan pelet itu agak banyak tuh tapi intinya sebenarnya kalau untuk pemberian yang pakan buat ikan cupang sebenarnya enggak juga harus cupang itu buncit ya enggak harus Hai kalau udah kelihatan agak gemuk sedikit udah cukup sebenarnya Oke itu yang pertama ya kemudian yang kedua untuk pemberian pelet atau pakan ini ya sekat ikan cupang jangan dibuka dulu biar dia fokus dulu makan pakannya nanti kalau misalnya udah selesai makan baru boleh kita buka untuk temen-temen itu kan masih ada jisa tuh biasanya ini ini sekitar setengah jam ya saya biarin untuk pemberian pakan yang kedua itu itu untuk untuk satu kali pemberian pakan yang jadi ada dua kali kenapa itu saya lakukan biar kita yakin bahwa peletnya habis dimakan ya pada saat pemberian kedua kita bisa bisa pantau itu masih ada peletnya enggak kalau masih ada jangan dikasih lagi gitu kadang memang porsi masing-masing ikan itu berbeda punya porsinya sesuai aja tuh guys ikan saya makan pelet semua guys santuy jadinya oke nah ini kan untuk pemberian pelet kalau ikannya yang pertama kita yang pertama ya pokoknya gitu nanti setelah setengah jam saya kasih lagi yang kedua habis itu baru sore saya kasih lagi dengan kondisi yang sama kalau misalnya malam mau diberikan juga enggak apa-apa sih sebenarnya yang penting ada penerangan karena saya indoor ini enggak apa-apa kalau diberikan malam yang di atas belum ya nih contoh aja ya Nah jadi misalnya kita udah kasih kayak gini ya ini juga udah selesai makannya boleh di kedokin ya kedokin boleh kayak gini supaya apa supaya sirip-siripnya itu itu terbuka ya biar dia berolahraga oleh tuh asyik ya oke sobat cepat metal semua kayaknya itu aja dulu yang perlu saya bagikan ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua intinya kalau memelihara ikan itu sama dengan memelihara air ya kalau airnya bagus ya ikan juga pasti sehat kalau ada pertanyaan saran komentar silahkan tulis aja di kolom komentarnya kita ketemu lagi di lain sempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati